Intro Para pesukar, para youtuber Yang diramati Allah, Alhamdulillah Madem hari ini kita akan bertemu kembali Dalam acara Ramadhan Kerjasama Pemerintah Provinsi Indonesia Tawaran Barat Dengan R.I. Mataram Takmir Musjid Melalui dinas perwisata Dan PPP Jadi malam hari ini Narasumber kita mengorong Jomur Haji Satyawan RCMA Yang akan mengambil Tema keutamaan Solat perawih Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah Masuk kepada Malam keempat Dan kita telah Melalui keempat Kuasa kita sudah tiga hari Dan insya Allah mudah-mudahan Kuasa yang mulai besok dan seterusnya Sampai dengan untuk fitri Selanjutnya Waalaikumsalam Sudah siap insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tentang fadha'il tarawih Fadha'il fadilah-fadilah Keutamaan-keutamaan Salat tarawih Insya Allah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini Adalah tentang Fadilah Fadilah artinya Keutamaan Keutamaan-keutamaan Apa yang bisa kita dapatkan Kalau kita melaksanakan Satu amal soleh Fadilah Wabil khusus Pada malam hari ini Kita akan membahas tentang Fadilah Atau keutamaan Melakukan Salat tarawih Ini salat tarawih Salat sunnah Yang disunahkan Bagi orang-orang yang Beriman Bagi orang yang berpuasa Sunnah dilakukan Pada malam hari Sepakat para ulama Bahwa hukumnya adalah sunnah Karena itulah Kita membutuhkan Fadha'il Fadilah Keutamaan Baik dari Al-Quran Malaupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya kita bersemangat Melakukannya Supaya kita Terus fresh Terus Menggebu-gebu Terus bersemangat Mujahadah kita melakukannya Kita Perlu Memperkuat Irodah kita Keinginan kita Untuk melakukan Amal-amal soleh Baik yang Sunnah Lebih-lebih yang wajib Hadirah Mugumullah Pertama Sebelum kita masuk Ketema kita langsung Pertama Kita membahas tentang Fadilah Atau fadail Fadilah Atau fadail itu Ini dalil-dalil dari Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mentergib kita Yang Mensugesti kita Yang menyemangati kita Untuk melakukan Suatu amal soleh Baik dia wajib Maupun yang sunnah Baik dia sunnah Lebih-lebih yang wajib Nah Fadilah ini sangat penting Kita tahu Sangat penting kita Dalami dia Kenali dia Kita tahu Sangat penting sekali Supaya kenapa? Supaya muncul Irodah pada diri kita Irodah Kemauan Keinginan Semangat untuk kita Melaksanakan amal soleh itu Dalam hal ini Fadilah Atau Keutamaan Dari Al-Quran Jelas tidak Ada ulama berbeda pendapat Tentang Sumber Bahwa dia adalah Sumber fadilah Atau keutamaan itu Kita berdalil Dengan Quran Dengan ayat Quran Supaya kita Bersemangat Untuk melakukan Satu amal soleh Dalam hal ini Adalah Salat Trawi Namun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Sangat banyak fadilah Fadil-fadil Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau yang diklaim sebagai hadis Itu menyebar di masyarakat Ya Ada yang Suheh statusnya Ada yang Hassan statusnya Ada yang Zhaib Status hadis itu kan ada tiga Ya Yaitu Suheh Kemudian Hassan Ini bisa diterima Dua-duanya Yang ketiga adalah Zhaib Zhaib ini Variannya sangat banyak sekali Yang Zhaib ini Tidak boleh diamalkan Ya Tidak boleh diamalkan Kecuali dalam Fadil Nah para ulama memberikan Batasan yang Lebih ketat Kalau selain Fadil Sedangkan pada Fadil atau Fadilah-fadilah Ibadah Itu para ulama Tidak mengetatkan Tidak memberikan Batasan yang ketat Gitu Ada tiga syaratnya Kata para ulama Hadis Bahwa Hadis-hadis Fadil itu Bisa digunakan Dengan tiga syarat Pertama Bahwa Kata'ifannya Tidak terlalu keras Nah jadi Kata'ifan hadis itu Ada dua macam Ada kata'ifan yang keras Ada kata'ifan yang tidak keras Nah kata'ifan yang keras itu Seperti misalnya Kalau Ada di dalam Sanatnya itu Kan hadis itu Ada matannya Ada sanatnya Ada rawinya Kalau ada Di dalam sanat itu Rawi Atau yang menyampaikan Hadis Perawih Yang dia Bermasalah Keadilannya Keadil-adilnya Adalatuh Misalnya dia Pendusta Misalnya dia Ahlil bid'ah Dia disebut sebagai Kazab Pendusta misalnya Maka itu Tidak boleh dipakai Sekalipun dalam Masalah fadilah Apalagi dalam Masalah akidah Dan halalan haram Nah yang kedua Syaratnya adalah Dia berada Di bawah Satu naungan Hadis yang Yang sabit Yang diterima Yakni Sohih atau hasa Misalnya Kita berbicara tentang Kita menyampaikan Hadis Fadilah tentang Solat duha Ada hadis Ibn Umar Yang sahih Tentang Disyariatkannya Solat duha Nah ada hadis Yang doib Dia Di bawah Hadis Ibn Umar ini Yang memperkuat Yang mentarkib Menyemangati kita Untuk melaksanakan Solat duha Nah ini tidak Apa kita amalkan Hadis ini Karena dia berada Di bawah satu Naungan hadis Ibn Umar Yang kuat Dalam masalah Solat duha Misalnya Nah yang ketiga Syaratnya adalah Bahwa tidak Diyakini ketika Mengamalkan Hadis taib itu Tidak diakini Status persennya Dia datang dari Rasulullah Tapi dari Rasulullah Tapi yang diakini Adalah ketika Mengamalkannya itu Ihtiatun Apa Kehatian Karena Kato'ipannya Tidak keras Karena Dia berada di bawah Namun hadis yang Absah Dan hati-hati Kita Maka kita amalkan Dia Nah itu Kehatian-hatian Apa namanya Pijakannya Bukan Kemudian Mengklaim bahwa Ini absah Hadis ini Valid Hadis ini Ya padahal Dia taib Nah ini Tiga syarat ini Dengan tiga syarat ini Maka hadis-hadis Tentang Foto'il itu Boleh diamalkan Kalau Hadis-hadis Apa namanya Tentang halal dan haram Maka Tidak boleh diamalkan Sama sekali Tentang Akidah Maka tidak boleh Diamalkan sama sekali Dia hanya boleh Direwayatkan Untuk diketahui Bahwa dia adalah Lemah Kelemahannya Apa Bagaimana Begitu Nah dengan Tiga syarat tadi Hadis dalam Foto'il Itu bisa dijadikan Hujjah Dalam hal ini Dalam sisi ini Saya perlu Apa namanya Mengangkat Satu hal Satu masalah Yang cukup Menyebar Banyak menyebar Di kalangan masyarakat Yang ini Mempengaruhi Irodah kita Pluktuasi Semangat kita Emosional kita Semangat kita Untuk melakukan Satu amal Salih Ada Sebagian orang Yang Terlalu Bersemangat Menukil Hadis Dia bukan Hadis Saya akan Tapi dia Mau dua Dia mau dua Hadisnya Ini mohon maaf Ada banyak tersebar Bahkan dulu Mohon maaf Ada dari Selain satu Apa Ya lembaga Eksekutif Yang menyebarkannya Membentuk kopinya Siapa yang Salat sunnah Pada malam Salat sunnah terawih Pada malam pertama Maka dapat Pahala sekian Siapa yang Salat sunnah Pada malam kedua Sekian pahalanya Nah yang saya ingat Yang waktu itu Kebetulan kita dengarkan Di televisi Dibaca itu Kitab tersebut Tentang Fadillah terawih Pada malam-malam itu Malam satu Malam kedua Malam ketiga Nah siapa yang Salat sunnah terawih Pada malam ketiga Maka dia Seperti Dia mendapatkan Pahala Seperti pahalanya Nabi Ibrahim A.S. Ini kan terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Nah kata Ibn Jauzi Yang menulis Kitab Tiga jilid Tentang hadis Hadis maudu Beliau mengatakan Ini diantara ciri Hadis itu maudu Yang ini bahwa Satu amalan itu Sederhana Ringan Akan tetapi Pahalanya terlalu Berlipat ganda Berlebihan Lebih gitu ya Nah ini diantara cirinya Nah dalam hal ini Menyebar di sebagian Masyarakat kita Di Indonesia ini Siapa yang Salat sunnah Pada malam-malam Terawih Malam-malam puasa Itu salat-salat terawih Itu pahalanya Bersangat lebih sekali Sangat banyak sekali Ini pertama dia Hadisnya maudu Kemudian kedua Kalau dia diakini Kalau didengarkan Kemudian tidak dimengerti Oleh yang mendengarkan Bahkan yang menyampaikan Tidak mengerti Kalau itu hadis maudu Maka nanti akan Akan muncul Semangat yang Juga Apa namanya Mengarah kepada Sikap Atau tindakan Atau pikiran yang salah Misalnya Kayak tadi itu Kalau Kalau sudah Apa namanya Salat-salat Pada malam satu Malam kedua Malam tiga saja Pahalanya sedemikian Dahsyatnya Ngapain dia Ngapain dia akan Salat-salat-salat lagi Pada malam-malam berikutnya Pada malam Sepuluh terakhir Misalnya gitu Dia tidak akan perhatikan Nah ini Mentalitas ini Ya Sikap ini Ini harus Apa namanya Harus dikekang Seperti ini Jangan sampai Ya Karena Salah mendapatkan informasi Kemudian Salah bersikap Jadinya Karnanya Ya melalui momen ini Mumpung kita berbicara Tentang fadil Tentang fadilah Mohon diperhatikan Sekalipun Fadilah Dalam Dalam fadilah itu Boleh diamalkan Hadis doib Tapi ada tiga syaratnya tadi Jangan mengatakan Ini kan fadilah Pokoknya Tidak apa-apa dia Baca hadis Tidak apa-apa dia Mengamalkan hadis Padahal Hadisnya Mauduk Kalau hadis Mauduk Tidak ada Ulama yang mengatakan Boleh kita amalkan Dalam fadilah Apalagi dalam Akidah Apalagi dalam Ibadah Nah ini kenapa Karena ini berpengaruh nanti Dalam hal-hal yang lain Misalnya dulu Misalnya Menyebar hadis ketika Masuk bulan rajab Siapa yang Berpuasa Tanggal Satu Dua Tiga Rajab Maka akan Begini 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 Basar Pahalanya Luar biasa Yang lebih parah lagi Siapa yang mengingatkan Saudaranya untuk berpuasa Tanggal Satu Dua Tiga Rajab Maka pahalanya Seperti Pahala orang beribadah Tujuh puluhan tahun Bayangkan Hanya menyebarkan saja Itu Nah kalau ini bukan saja Dia hadis Mauduk Dia tidak jelas Junturungannya Dari mana Nah ini momennya Kita saling ingatkan Tentang hadis-hadis Fadilah Hadis Fadilah Banyak yang sahih Hadis Fadilah Banyak yang hasan Hadis Fadilah Banyak yang dia Doib Doib Ya Dari jalan Yang lain juga Doib Tapi kemudian berubah Ya Naik Meningkat menjadi Fadilah Apa namanya Hadis Hassan Liru Atau dia tetap Dalam kadoipannya Tapi dengan tiga syarat tadi Kadoipannya Tidak terlalu keras Mungkin disana Ada perawinya Yang disebut sebagai Agak lemah hapalannya Disana yang ini Ada perawinya Yang Muktalit Campur-campur Riwayatnya Nah kayak begini Ini bisa Apa namanya Diamalkan Bisa dipraktikan Bisa diamalkan Dalam Fadilah Al-Amal Ini Penting Kita membaca Fadilah Al-Amal itu Supaya kita terus bersemangat Tapi yang kedua Mohon kita perhatikan Mari yang kita baca Itu adalah Hadis-hadis yang Sahih Hadis yang hasan Atau Hadis-hadis Daib Akan tetapi Tidak sampai keras Kedaibannya Kalau hadis moduk Jangan dipakai sama sekali Nanti berbahaya Lama-lama tertanam Pada hati kita Pada masyarakat kita Hati masyarakat kita Sehingga kemudian Sebaliknya dia Tuduh dia pernah bersemangat Bersemangat beberapa lama Kemudian dia Kembalik Kemudian berbalik Dia jauh dari Amalan tersebut Dalam Dalam Kehidupannya Kemudian Nah ini penting Oke Fadil Itu sekali lagi Sangat penting sekali Untuk kita tahu Supaya Lahir Muncul Semangat pada diri kita Irodah pada diri kita Karena memang kita ini Dalam beribadah Yang sering menjadi masalah Adalah Irodah itu Nah Banyak hal untuk kita Memunculkan irodah itu Semangat itu Di antaranya adalah Dengan kita Mendengarkan dari Nabi Apa keutamaan Satu amal itu Nah Tarawih Para pemirsa Rahimahkumullah Banyak warid dari Ayat Al-Quran Maupun Hadis Nabi SAW Tentang fadilnya Tentang keutamaannya Kalau dari Al-Quran Al-Quran Memang tidak ada langsung Yang menyebut Tarawih Ya Tapi dia termasuk Tarawih ini Termasuk dalam hadis Nabi SAW Tidak ada yang langsung Menyebut Tarawih Nah Namun Termasuk dia Qiyamul Nail Jadi Tarawih itu adalah Qiyamul Nail Yang dikesanakan Pada malam-malam Ramadhan Itulah dia Tarawih Maka berlakulah padanya Ya Ayat Maupun hadis-hadis Nabi Tentang fadilnya Qiyamul Nail Ya Karena misalnya Ayat Al-Quranul Karim Yang mengatakan Dalam surat Al-Isra Ayat 79 Yang selalu kita Dengarkan ini Dari para penceramah kita Bahawa Allah SWT berfirman Dan diantara malam itu Tidak usah semalaman suntuk Tapi diantara malam itu Maka tahajudlah Itu sebagai nafilah Sebagai ibadah nafilah Sebagai ibadah yang sunnah Bagimu Asa Ini manfaatnya Nah Manfaatnya ini kita tahu Kita bersemangat Kemudian melakukan Asa'iyya ba'athaka Rabbuka maqaman mahmudah Semoga Tuhanmu Yang ini Membangkitkanmu Ya Memberikanmu Maqaman mahmudah Yang ini Posisi Tempat Manzilah Kedudukan Yang mahmudah Yang ini yang Yang mulia Ya Yang mulia Dalam surat Al-Sajjadah Hayat 16 Allah SWT berfirman Tadajafajunubuhum Anil madaji Yada'awana rabbuhum Khaufan wa tam'a Wa mimma rizaknahum Yonfiqun Nah orang-orang beriman itu Yang dijahukan dari Azab Allah itu Malam harinya itu Mereka lalui Dengan Ini Tadajafajunubuhum Menjauh 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 Dia punya Lambung ini Anil madaji Dari tempat tidurnya Yada'awana rabbuhum Mereka Beribadah Memohon Beribadah kepada Allah SWT Memohon kepada Allah SWT Khaufan wa tam'a Wa mimma rizaknahum Yonfiqun Ya Dalam ayat lain Surat Al-Zariyat Ayat 17 Allah berfirman Kanu qwalilan Minna laylimayah ja'un Ahli surga itu Ya sedikit mereka tidur Pada malam hari Masya Allah Ini dia Ya Beberapa ayat Al-Quran Al-Karim Tentang fadail Tarawih Pada Il-Qiyam Pada Il-Qiyam Wabil khusus Nah sebelum Wabil khusus Kita baca Hadis Nabi SAW Tentang keutamaan Surat malam Di antaranya adalah Hadis Abu Hurair Bahwa Rasulullah SAW Bersabda Afdolusiyam Ba'da Ramadan Syahrullah Al-Muharram Puasa yang paling afdol Setelah puasa Ramadan Adalah puasa Muharram Kemudian Wa'abdolus Salat Ba'dal faridah Salatul la'il Hadis riwayat Imam Muslim Dan salat yang paling utama Salat sunat Yang paling utama Setelah salat fardu Adalah Salat Salat malam Salat malam Tahajud 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 pada malam Ramadhan Namanya Tarawih Dan Mitir Ini satu Kemudian kedua Subhanallah Dia jadi Dia adalah amal yang afdal Amal yang utama Yang kedua Bahwa Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah Mengatakan bahawa Ya'qidu syaitan Pada malam ini Maka tidurlah Jika dia bangun Jika dia terbangun Pada tengah malam Kemudian dia zikir Menyebut nama Allah Maka terlepaslah satu Dari ikatan tersebut Kalau dia berwudu Maka terlepas pula Satu ikatan lagi Kalau dia salat dua rekaan Maka terlepaslah tiga buhul tadi Maka dia Kata Rasulullah Asbahana syaitan Tawiban nafs Maka pada pagi hari Dia berada dalam keadaan Seger Bersemangat Waila asbah Khabithan nafs Kalau tidak dilakukan itu Maka Ya apa Mudnya tidak mud Ya Terus kemudian Kaslan Dalam keadaan malas dia Nah ini kan Manfaat daripada Tarawih Bersemangat kita kemudian untuk Ya maaf Manfaat daripada Qiyamun lain Nah kalau kita lakukan Ibuah Ramadhan Kita dapatkan juga ini Manfaat ini Kemudian yang ketiga Dari hadis Nabi SAW Ya Dari Abu Hurairah juga Bahawa Rasulullah SAW bersabda Semoga Allah memberikan rahmat Bagi seorang lelaki Yang bangun malam Kemudian dia bangunkan istrinya Masya Allah Jika dia tidak mau Maka dia persikkan air di wajahnya Dan semoga Seorang istri Yang bangun tengah malam Diberikan rahmat oleh Allah SWT Kemudian solat dua rekaat Kemudian solat Kemudian dia bangunkan Suaminya Jika dia tidak mau Maka dia persikkan air Semoga Allah memberikan rahmat Ini kan doa dari Nabi SAW Ini hadis dari Abu Daud Rahimahullah Nah jadi pertama ini Poin ini penting Bahwa Keutamaan surat Tarawih Itu Karena surat Tarawih itu Adalah bagian daripada Surat Malam Maka masuklah dia Dalam Fadilah-fadilah Ya Keutamaan-keutamaan Surat Malam Karena surat Tarawih itu Adalah surat Malam Yang dilakukan pada Malam Ramadhan Kedua hadir Mahkumullah Kedua hadir Mahkumullah Secara spesifik Rasulullah SAW Menyebutkan Keutamaan Surat Tarawih itu Rasulullah SAW bersabda Ini InsyaAllah kita langsung hafal Karena sangat mudah sekali Rasulullah SAW bersabda Man qama Ramadhan Imanan Wa ihtisaban Gufirullahum Ma taqadda Mimin dambih Siapa yang bangun Pada Malam Hari Ramadhan Man qama Ramadhan Dia bangun Karena Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dilakukan Wa ihtisaban Dan ingin mendapatkan Bahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Memang akan berat ini Tarawih itu akan berat Kalau bukan karena Dorongan iman Kalau bukan karena Sangat yakin Akan dapat Bahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akan berat Mana Rasulullah Bilang begini Siapa yang bangun Pada Malam Ramadhan Karena iman Kepada Allah Dan karena mengharap Bahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena orang Tidak langsung Mendapatkan Merasakan itu ya Langsung Merasakan Langsung mendapatkan Manfaatnya gitu Pulang Tarawih Langsung dapat apa Begitu kan tidak ada Ihtisaban dia lakukan Ihtisaban dia harapkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Rasulullah Allah akan ampuni Dosa-dosanya Yang telah lampu Cukuplah bagi kita Ini keutamaan Salat Tarawih ini Bahwa Jika kita lakukan Tarawih ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa kita Yang telah lampu Tidak ada diantara kita Yang tidak melalui hidupnya Apalagi sudah diatas 30 tahun 40 tahun 50 tahun Umurnya Tidak ada diantara kita Yang Apa namanya Yang bersih sekali Melewati umur-umur tersebut Ya Karenanya kita Mesti Bersemangat Melakukan amal-amal Yang Dengannya kita Kita Terhapus Kita punya Dosa-dosa Nah diantaranya adalah Tarawih ini Kenapa kita tidak bersemangat Atau melakukannya Kalau begitu Kenapa kita selalu bermalas-malas Melakukannya Bukankah kita adalah Para pendosa Para pendosa yang Mengharapkan ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah menjanjikan Dengan kita melakukan Tarawih Salat Tarawih Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni Dosa kita yang telah lampu Nah Secara spesifik juga Rasulullah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Ini Hadis yang kedua Tentang Salat Tarawih ini Bahwa Rasulullah Beliau mengatakan Siapa yang Solat Bersama imam Dia solat Tarawihnya berjamaah Nah ini dasarnya Para ulama Jumhur ulama Ya Masyab Shafi'i Hanbali Hanafi Dan sebagian maliki Sepakat mengatakan Bahwa Solat Tarawih itu Afdol Dilakukan berjamaah Dengarkan baik-baik Afdol Lebih utama Dilakukan Dengan berjamaah Artinya Sepakat para ulama Bahwasanya Sah Solat Tarawih itu Jika dilakukan sendiri Sah Solat Tarawih itu Jika dilakukan Sendiri Dan sah Dia solat Tarawih itu Dilakukan berjamaah Tapi sedikit jamaahnya Bertiga Berempat Berlima Mojok-mojok tengah malam Sebagaimana di zaman Rasul Sebagaimana di zaman Abu Bakar Siddiq Radulullah Ya Di zaman Abu Bakar Itu Tengah malam Kalau kita keluar Di masjid Nabawi itu Orang pada solat Awza' Mutafarriqin Kata Riwayat Umar bin Khattab itu Terpisah-pisah Disana Berempat Disini Bertiga Disini Begitu mereka solat dulu Datanglah Umar bin Khattab Ketika berjaya di khalifah Dikumpulkan semua jamaah-jamaah Itu menjadi satu jamaah Ditunjuk Ubay bin Ka'ab Yang menjadi imam Maka Berjamaahlah Sejak saat itu Sampai sekarang Orang berjamaah Melakukan di masjid Sejak saat Umar bin Khattab Jadi ini Cara solat kita sekarang ini Berjamaah di masjid Itu sejak zaman Umar bin Khattab Kata Umar bin Khattab Memang ini tidak perlu dilakukan La ala Abu Bakar La ala Rasulullah S.A.W Mohon maaf Kalau di zaman Rasulullah S.A.W Dilakukan Ya Kata beliau Ni'matul bid'ah Inilah dia Ni'mat-ni'mat bid'ah Maksudnya Dari segi bahasa Dari segi bahasa Bahwa ini tidak dilakukan sebelumnya Di zaman Abu Bakar Nah beliulah yang melakukannya Mengumpulkan kawan muslimin Pada satu imam Kata Rasulullah Kembali ke hadis kita ini Siapa yang solat malam Bersama imam Hatta yang sorib Sampai selesai imam itu solat Baru kemudian dia selesai Enggak Kalau imamnya solat 8 rakaat Maka sampai 8 rakaat dia solat Dengan mitir Maka dia dengan mitir juga lakukan Kalau imamnya solat sampai 21 rakaat Dia solat bersama imam 21 rakaat Dan seterusnya Siapa yang solat bersama imam Dia tidak berhenti Tidak selesai Tidak pulang Kecuali bersama selesai Tuntasnya imam Apa kata Rasulullah Kutibalahu qiyamu laylatin Dicatat baginya Qiyamu layl Satu malam suntuk Subhanallah Karenanya mari kita jaga Solat bersama imam Cuman masalahnya Sekarang ketika terjadi Pandemi Covid-19 Seperti yang kita Alami sekarang ini Hampir semua provinsi di Indonesia ini Sudah zona merah NTP juga zona merah Ada fatwa mui Ada instruksi Dari Dari pemerintah kita Untuk kita solat di rumah Solat wajibnya di rumah Solat Solat timba waktu Solat jumat Dilakukan di rumah Makanya wa'azannya mengatakan Solat Solatlah di rumah kalian Itu yang wajib Dilakukan di rumah Mohon maaf Kalau yang wajib Adalah solat jumat Diganti dengan solat zuhur Di rumah Fama baluka Bil mandubah Lebih-lebih lagi Kalau yang Tidak wajib Artinya terawih Sekarang Lebih Syar'i lagi Dia kalau dilakukan Di Di rumah masing-masing Ya Tapi kalau di daerah yang Disana Tidak Pandemik Ya misalnya masih Ya Masih zona hijau Daerah tersebut Tapi dengan Melakukan apa namanya Standar protokolernya itu Ya Pakai masker Agak diberikan jarak Dan seterusnya Itu tidak mengapa Tapi insyaallah Ini satu puan terakhir Saya sampaikan Bahwa Jika kita terbiasa Melakukan satu amal Misalnya Pada setiap Ramadan Kita selalu Solat tarawih Solat tarawih di mana? Di masjid Kita lakukan berjamaah Dan kita tidak pulang Kecuali bersama pulangnya imam Selalu kita lakukan Tiba-tiba kemudian Karena udhur syari'i Karena sakitkah Atau karena cuaca Atau karena khawatir Ada penyakit Ada seperti yang terjadi Sekarang ini Itu subhanallah Ini lebihnya orang yang konsisten Yang istiqamah Itu tetap Dicatat baginya Melakukan Ibadah tersebut Sekalipun dilakukan Di rumahnya Seperti dia melakukan Ya Di masjid Bersama imam Dicatat Pahalanya sama Ya Kalau solat jumat Biasanya Di masjid Misalnya Kemudian karena udhur syari'i Itu tidak bisa Solat jumat Di masjid Diganti dengan solat zuhur Di rumah Sama Ya dicatat Pahalanya juga Pahala melakukan solat jumat Di masjid Solat yang lima waktu Biasa dilakukan di masjid Kemudian karena Karena apa Karena Masalah Karena udhur syari'i Kemudian dilakukan di rumah Maka tetap dicatat baginya Ya Solat berjama'ah Di masjid Inilah kelebihannya Kalau orang beriman Dan Biasa Melakukan Amal yang Soleh Jika Karena udhur syari'i Dia tinggalkan Tetap tercatat baginya Ya Bahwa dia melakukan Amal soleh itu Dengan cara yang terbaik Misalnya di masjid Nah ini Nah dari apa yang dipaparkan ini Kita Berharap Kita menemukan Semangat Ya Irodah Untuk Bersemangat Memakuan terawih Karena tantangannya berat Karena Karena perlu mujahadah Pada malam hari mujahadah Supaya terawih Pada siang hari Mujahadah menghadapi Masa lapar dan haus Inilah dia Di bulan ramah tahun ini Kita ditempa oleh Allah SWT Siangnya lapar Malamnya Begadah Sedikit Sedikit tidur Nah ini InsyaAllah Kemudian dalam hari-hari berikutnya Setelah 30 hari Apalagi Itu akan Merasakan Ya Ada perubahan pada dirinya Ya Terakhir Saya ingatkan Satu hadis yang juga Termasuk Apa namanya Fadillah Fadillah Kewen Layal Pada bulan Ramadhan Ya ini Apa Suggesti Rasulullah SAW Semangat yang diberikan Rasulullah SAW Untuk kita menghidupkan Sebelum malam terakhir Rasulullah bersabda Siapa yang bangun pada malam-malam Malam-malam Mala'um Layatul Qadar itu Jadi 10 malam terakhir Sekarang Iman dan mengharapkan Pahala dari Allah SWT Maka Diampuni Dosan yang telah lampu Ya Terakhir sekali Mohon maaf Saya sampaikan hadis Dari Bila Radulahu Anhu Bahawa Rasulullah SAW mengatakan begini Alikum bi-kiyamin lail Fa'innahu da'bussalihinakublakum Hendaklah kalian selalu kiamun lail Di luar Ramadan, lebih-lebih di dalam Ramadan Hendaklah kalian kiamun lail Ya, kiamun lail Maksudnya tahajud dan witir Kalau dalam Ramadan Maka maksudnya adalah terawih dan witir Hendaklah kalian selalu melakukan Kiamun lail ini Karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian Wa inna kiamun laili Kurbatun ilallah Nah, ini dia Karena kiamun laili itu adalah Mendekatkan diri kepada Allah SWT Jadi kalau kita mau mendekatkan kepada Allah Maka kita kiamun laili Dia mencegah anda untuk melakukan dosa Dia menghapus kesalahan dan dosa anda Nah, ini dia juga penting Manfaatnya ini Dan dia mengusir penyakit dari badan anda Nah, khusus sekarang ini Kita sedang berada di apa namanya Masa wabak ini Wabak corona ini Maka ternyata kiamun lail itu juga mempengaruhi Ada manfaatnya Ya, besar pengaruhnya kepada Kesehatan badan Karenanya yang terkena mungkin Dengan virus ini Jangan dengarkan kiamun lail Begitu pula Kita Walayyadubillah Kita terkena dengan penyakit Dengan masalah ini Dengan apa namanya Dengan virus ini Dengan kiamun lail InsyaAllah Termasuk terawih Pada malam Ramadan ini Dengan itu InsyaAllah kita dijauhkan dari penyakit ini Sekian Wallahu'alam Bissar Ya, Alhamdulillah Amin, amin Siap InsyaAllah Ya, sama-sama Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kesehatan langsung Madaik Dari lima terang Kemudian 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 pertama Ini melalui Langsung Kesehatan Masa Menisaikan Dua Dari 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 Kemudian Terus Pada Dari 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 Baik Demikian Kesehatan Kesehatan Dari 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 Terima kasih.